enkripsi kartu SD adalah mengunci atau mengamankan data dengan kata sandi atau password deskripsi artinya membuka enkripsi yang telah kita kunci data yang ada di HP yang dapat kita akses masih banyak banget yang nanya di video aku sebelumnya seputar enkripsi dan deskripsi disini aku pakai Samsung tapi teman-teman bisa sesuaikan aja sama keterangannya di semua HP ya kurang lebih sama aja bagaimana cara melakukan enkripsi yang pertama teman-teman pilih setting kemudian masuk ke amanah dan kunci layar lalu pilih pin atau sandi pilih menu enkripsi kartu SD lalu disitu ada dua pilihan nanti teman-teman pilih yang enkripsi kartu SD lalu pilih selanjutnya atau next lalu ketik pin yang teman-teman masukkan pilih menu enkripsi ponsel ya teman-teman bisa screenshot ini kemudian cara membatalkan enkripsi kartu SD yang pertama masuk ke menu setting lalu teman-teman masuk ke layar kunci dan keamanan disitu ada tulisannya deskripsi kartu SD masukkan kembali pinnya lalu tunggu prosesnya sampai selesai jika ada pertanyaankah berapa lama prosesnya berapa lama waktunya dibutuhkan itu tergantung dari besar kecil data yang teman-teman yang ada di dalam kartu SD kalian oke jika tidak bisa di enkripsi atau di deskripsi biasanya ada dua sebab yang paling umum yang pertama itu tidak cukup ruang di penyimpanan jadi pastikan teman-teman untuk menyisakan sedikit ruang minimal 500 MB di kartu SD ya ini itu yang paling banyak juga dilewatkan jadi teman-teman jangan lupa untuk menyisakan sedikit minimal 500 MB pada kartu SD sebelum enkripsi oke penyebab yang kedua kartu atau file di dalamnya itu rusak bagaimana kita tahu bisa bahwa file di dalamnya itu rusak nanti bakal ada notifikasi atau ada keterangan nah biasanya itu ada keterangan kayak pemberitahuan bahwa error atau rusak nanti ada notifikasinya jadi teman-teman jangan lewatkan ya dan lihat diperhatikan tips dari aku adalah agar tidak merusak SD dan bisa tahan lama jangan tukar kartu dalam keadaan HP menyala nah teman-teman biasanya ini umum dan sering sekali terjadi teman-teman tidak mematikan dulu perangkat atau handphone yang teman-teman gunakan jadi langsung dikeluarkan aja kartu SD nya nah itu bisa berbahaya dalam jangka panjang seperti itu itu bisa akan merusak dan membuat kartu SD kita error nah kebiasaan seperti itu yang harus kita hindari mulai sekarang teman-teman untuk memperpanjang umur kartu SD kita Oke jika masih ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar nanti kita akan bahas di next video Oke selamat menikmati